Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tips dari Rasulullah SAW agar segera diberi ngomongan Teman-temanku sekalian salah satu tujuan pernikahan tentu saja Pengen mendapatkan sebuah keturuan Pengen mendapatkan ngomongan Namun seringkali ya kita melihat banyak dari saudara-saudara kita Ketika menikah sudah bertahun-tahun lamanya Ternyata oleh Allah belum diberi amanah Belum dikaruniai anak Sehingga ya bisa saja hal semacam ini akan memicu pertikaian antara Suami istri ada juga yang dengan sabar menanti sebuah ngomongan Tidak terganggu dengan adanya belum punya ngomongan Namun sebagian besar tentu saja Orang yang menikah harapan utamanya adalah memiliki keturunan Berikut ini teman-temanku Tips dari Rasulullah SAW agar segera diberi ngomongan Dalam salah satu hadis yang dikeluarkan oleh Abu Hanifah dalam musnatnya Ada satu riwayat yang menjelaskan tentang Bagaimana Nabi memberikan solusi bagi mereka yang sulit memiliki anak Anahu ja'arajulun minal ansar ila Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Faqala ya Rasulullah Ma'ruzikatu Walidhaqatun Waladali Qala Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Fa'ayna anta min kathra dan istighfar Faqala Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Faqala Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Yusdiru Sallallahu Alaihi Wasallam Wa yukthirul istighfar Faqala Jabir Fa'adun lahu nisbatu dhukur Akhrajahu Abu Hanifah Fi Musnadihi Datang seorang laki-laki dari kalangan ansar Menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan dia berkata ya Rasulullah Saya belum dikaruniai anak sama sekali Jadi saya tidak punya anak Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan nada bertanya Dimana saja kamu selama ini Dari memperbanyak istighfar Dan dari memperbanyak sodakoh Dari riski yang kamu terima Jabir berkata Akhirnya si laki-laki tadi Menjadi orang yang banyak bersodakoh Dan banyak beristighfar Dan Jabir pun mengatakan Laki-laki tersebut di kemudian hari Mendapatkan anak sebanyak Sembilan anak laki-laki Hadis riwayat Abu Hanifah Dalam kitab musnadnya Oleh karena teman-teman dari Petikan hadis di atas Bahwa salah satu cara Atau tips Untuk mendapatkan anak adalah Berbanyak sedekah Dan berbanyak istighfar Dengan bukti Laki-laki tadi Yang soan kepada nabi Kemudian Tanyakan oleh kanjing nabi Dimana sodakohmu Dimana istighfarmu Kemudian beliau Seorang laki-laki tersebut Memperbanyak sedekah Dan mempunyai Memperbanyak istighfar Sehingga di kemudian hari Laki-laki tersebut Memiliki atau dikariniai Sembilan anak laki-laki Mudah-mudahan bagi teman-teman yang Belum memiliki Ngomongan Dengan mengikuti Apa anjuran nabi Mudah-mudahan bisa Dikaruniai Anak Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbul Alamin Wallahul Mahfiq Ilah Akwamit Tariq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh